Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bung Kulu. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen, berbagai macam suku, ras, budaya, dan agama bersatu padu dalam bingkai bineka tunggal ika. Namun semua dapat hidup damai, bergandengan, menjadi nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Untuk itu pemirsa, berendah TVRI Bung Kulu hari ini akan mengangkat tema Budaya Jawa di Bung Kulu. Tentunya bersama saya, Poso Shiregar, yang akan memandu kurang lebih selama satu jam ke depan. Sudah hadir juga di studio TVRI Bung Kulu, kedua narasumber kita, pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Lamijan. Assalamualaikum Pak Lamijan, apa kabarnya? Waalaikumsalam, malamu'ilah sehat. Sehat, Pak? Mas Posob. Untuk mendiskusikan dan berbincang-bincang nih, Pak, terkait dengan tema kita hari ini. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Pemirsa, yang kedua saya perkenalkan ada Pak Kianom Sunarto. Assalamualaikum, Pak. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak, hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Siap untuk memberikan edukasi dan juga kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai ini terkait dengan tema kita hari ini. Insya Allah, siap, Mas. Siap, ya. Nah, jadi di awal ini saya mau nanya dulu, sebelum kita masuk Budaya Jawa di Bung Kulu. Iya. Panggilan biasa akrab di Jawa ini kan banyak, untuk orang yang lebih tua, untuk orang tua sendiri, untuk teman sebaya itu kan banyak. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa? Mungkin dari Pak Lamijan. Pak D, Budi, segala macam itu gimana penempatannya, Pak? Begini, di Jawa memang untuk panggilan pada teman sebaya, kepada yang lebih muda, kemudian lebih tua, itu memang beda-beda. Kalau teman, dengan teman sebaya itu cukup dengan ngoko. Pasal sehari-hari. Kue, Pak. Kue itu kam. Berarti kalau dengan yang lebih tua, nggak sopan lagi? Iya, itu nggak sopan. Nanti kalau sudah kepada yang lebih tua, sampean. Atau kepada sebaya, tapi yang kita hormati, Pak Lamijan, itu sampean. Nanti yang lebih tua lagi itu, panjenengan. Itu yang lebih halus lagi? Nah, itu yang lebih halus. Oke. Jadi memang itu salah satu bentuk dari etika, sopan santun, tatakrama, gitu. Kira-kira gitu, Pak Sposo. Oke. Terus kalau saya nih, manggil ke Bapak berdua ini apa nih, kalau di dalam bahasa Jawa-nya? Ini bisa sampean, bisa panjenengan. Bisa panjenengan. Kalau Pak D, Pak D itu apa artinya, Pak? Pak D itu sama dengan Pak Deng. Mak Deng, Pak Deng. Kalau di Bengkulu. Uwak-Uwak, ya? Iya, wawak. Pak Cik, Pak Lek itu Pak Cik, gitu ya. Pak Lek, kalau di Jawa Pak Cik. Di Jawa Pak Lek, di Bengkulu Pak Cik, gitu ya. Terus kalau Pak D, manggil saya apa itu, Pak? Orang-orang yang sebaik saya, kira-kira seumuran dengan anak Pak D, gitu. Biasanya apa? Iya, bisa D aja, biasa. Oh, biasanya. Kalau manggil agak, ini... Lek, ini Rene Lee, anak. Rene Lee, Rene Lee. Rene Lee, ya gitu. Kalau dengan yang lebih tua, bisa kena gambar. Saya kira dulu tuh, Lek itu nama orang, Pak? Lek namanya, kira-kira. Nak Lek itu. Oh, nak ya? Nak lah, Pak. Itu panggilan. Jadi, ini tergantung dengan umur ya, Pak? Iya, umur. Ini kan ada di beberapa daerah juga beda-beda tuh, Pak? Sama. Dari keluarga ibu beda lagi, keluarga ayah beda lagi. Kalau di budaya Jawa sendiri, berarti dia tergantung dengan umur ya, Pak? Iya, betul. Statusnya ini lebih tua atau lebih muda, atau dia sebagai anak, atau dia sebagai... Meskipun umur lebih muda, tapi mungkin dari status sosialnya, dari segala macem tuh, seperti saya, upamanya dengan Pak Suwarto. Lebih muda Pak Suwarto tuh dari saya. Tidak mungkin dia manggil kue, kayak gitu, nah. Jadi, panggilan akrabnya yang lebih sopan kalau untuk teman-teman sebaiknya seperti apa, Pak? Sampean, gitu. Oke, sampean. Yang lebih halus tadi, ya? Ya, kon, kalau bahasa Jawa Timur tuh kon, gitu. Di Jawa sendiri beda-beda, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kebumen, ya, itu sudah sama dengan di sini, Lembak, Rawai, ya gitu. Meskipun sama-sama Bengkulu. Iya, iya, walaupun sama-sama Jawa tergantung juga. Beda-beda deh, Pak, ya, satu daerah. Betul, iya. Daerah yang lain. Oke, saya ingin ke Kiano Sunarto nih, Pak Adi. Jadi, kenapa orang Jawa ini, ini pertanyaan mungkin pertanyaan umum nih, yang sering kali ditanyakan oleh orang. Kenapa orang Jawa ini ada di mana-mana nih, Pak Adi? Karena kita di Sumatera ada orang Jawa, kita ke Bali ada orang Jawa, kita ke Papua aja ada orang Jawa, ya, Pak. Kenapa ini, Pak Adi? Inilah, eloknya dunia kita. Sekarang makanya, sekarang membaur, tidak membedakan antara ras apa, suku apa. Yang kebanyakan, mayoritas orang Jawa di Sumatera, seluruh. Di Indonesia ini banyak orang Jawa. Di sini berbagai macam etnis, tapi alhamdulillah, bisa menyertakan antara kesatuan dan persatuan. Saling menghormati juga adanya budaya. Meskipun berbeda-beda etnis, budaya lain-lain, tapi tujuan sama. Tetapi, tetap di situ mengacu dengan persatuan dalam organisasi seni. Ya, dan juga di mana-mana pasti orang jawabannya. Kalau misalkan, Minang kan memang ada prinsip tersendiri, Pak. Pokoknya kalau sudah umur sekian, sudah dirasa sudah cukup mateng, mereka itu harus merantau, Pak. Beberapa suku juga ada yang pegang prinsip. Nah, kalau di Jawa sendiri sebenarnya ada nggak sih, Pak? Umur sekian kamu harus keluar, harus mengembarah. Maksudnya, ikutin zaman atau mengingat situasi dan kondisi, karena di Jawa itu memang sudah sempit. Kalau tidak ke Sumatera, Mas, tidak merantau, mungkin di Jawa itu sudah sempit penting. Karena kalau dulu orangnya itu satu rumah paling nggak 6-7-6-7. Coba bayangkan. Beda kalau sekarang anak itu paling 3-2, dulu itu paling nggak 7-8-7-8. Itu yang menjadi kesempatan di Jawa itu. Jadi faktor sebenarnya itu faktor karena secara keturunan itu berlimpah-limpah, ya Pak? Iya, betul. Jadi harus cari tempat yang memang lebih ini. Karena juga di zaman dulu Sumatera mungkin masih sepi sekali, ya Pak? Iya, malah sekarang itu karena banyak di Sumatera, Jawa komplang. Artinya banyak tempat-tempat yang sudah kosong. Oh, gitu sekarang ya, Pak? Iya, banyak rumah kosong ditinggal ke Sumatera, Mas. Bukan ke Sumatera, ya. Yang awalnya karena sudah terlalu ramai, ya Pak? Iya. Sekarang malah berduyun-duyun pergi semua, jadi sekarang canangnya kosong, ya Pak? Kebetulan kami kemarin baru pulang dari Jawa. Kok rumah Jawa sekarang banyak yang kosong? Di tempat ini rumah, lewatnya ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sumatera, Palembang, Bahan Baru, Rampung, terus di Benggulu. Pokoknya berbagai daerah itu memang banyak, Mas. Tapi rata-rata kalau yang misalkan yang aslinya secara etnis Jawa, kemudian dia menetap di Sumatera atau di pulau-pulau lainnya, itu rutin nggak, Pak? Kalau masih ada orang tua atau keluarga, mungkin kebanyakan ya tetap rutin, kalau kami itu keluarga besar sudah di Sumatera semua, Mas. Tinggal yang di Jawa itu keponakan-keponakan aja, sama adik, ayahku, jadi sudah ngurang di Jawa itu. Jadi kalau balik ya balik, tapi kalau pas ada hajatan, gitu. Jadi agenda-agendnya tertentu yang harus kita pulang ke sana dulu ya, Pak? Ya, betul. Tapi sangit cintanya dengan Sumatera tadi, tetap di sini ya, Pak? Iya, tetap di Jawa. Oke, kita semakin menerik pembahasan kita, kita harus jeda terlebih dahulu. Mirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berendau TVRI, Bengkulu.